Jajaran Polres Sintang beserta jajaran TNI dan Satpol PP Sintang melaksanakan sosialisasi new normal penegakan disiplin dan pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. Sebelum pelaksanaan himbawan terkait new normal tersebut, pihak Polres Sintang beserta TNI dan Satpol PP terlebih dahulu menggelar apel bersama di halaman kantor Satpol PP dan kebakaran di jalan PKP Mujahidin Sintang. Pada himbawan new normal ini lebih menekankan kepada masyarakat untuk diminta menerapkan pola hidup sehat, mencuci tangan, jaga jarak, serta penggunaan masker. Sosialisasi yang digelar pada 1 Juni 2020 malam ini menyasar pada para pemilik usaha warung kopi, pusat perbelanjaan, warung-warung sembako, serta terminal bus antarkota. New normal adalah kebijakan pembukaan kembali aktivitas ekonomi sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan, yaitu menyelamatkan hidup keluarga atau masyarakat agar negara tetap dapat menjalankan fungsinya sesuai standar protokol kesehatan penanganan COVID-19 menuju kehidupan yang baru. Selain itu, sosialisasi ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas mereka. Kabak Ops Polresintang, Kompol Zulfikar mengatakan kegiatan dan himbawan ini telah dilakukan sejak bulan Maret oleh pihak kepolisian dengan melibatkan pihak TNI dan Satpol PP. Terkait dengan adanya kebijakan baru New Normal Fase pertama dari tanggal 1 hingga 7 Juni 2020, kegiatan ini tetap didukung kebijakan pemerintah, khususnya protokol kesehatan. Agar masyarakat selalu menggunakan masker, kemudian di warung kopi, tempat keramaian harus dibatasi agar selalu jaga jarak. Normal kami sudah melaksanakan kebijakan, kemimbangan kepada masyarakat dari mulai bulan Maret, dan bulan Maret, kita sudah melakukan imbawan untuk kegiatan operasi dari kepolisian dengan melibatkan TNI dan Kompol Zulfik. Sudah ada dari pemerintah dan kebijakan baru masalah New Normal yang berlaku dari mulia hari ini, pasal pertama, pasal pertama tanggal 1 sampai tanggal 7 ya, tanggal 7 masalah pertama pertama, kami tetap menunggu kebijakan pemerintah untuk New Normal itu membatasi kegiatan sesuai dengan protokol-protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan agar masyarakat seluruhnya menggunakan masker. Warung-warung juga, kapasitas-kapasitas minimarket, akhirnya restoran, atau kafe-kafe harus dibatasi. Kursi, jaga jarak, sesuai dengan protokol kesehatan. Kita tetap menunggu di hadapan pemerintah untuk masalahkan pasalnya yang paling pertama. Kursi, jaga jarak, sadari, untuk selalu mengenakan masker. Kami ulangi, setiap kegiatan wajib mengenakan masker, kemudian, melakukan, mencari tangan dengan bersih, baik pada saat, melakukan aktivitas, maupun selesai daripada mengenakan aktivitas. Artinya, Bapak-Ibu sekalian, sebanyak-banyaknya untuk melakukan, mencuri tangan dengan menggunakan sabun yang ada. Lukman, Sintang TV melaporkan. Selamat menikmati, silahkan, Apatau-tap 15 ses рыho, Terima kasih. Sampai jumpa.